Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Welcome back to the Java Pet & Company channel. Kali ini bareng gue, James, dan biasanya kalau sama gue itu pasti tentang setting-setting Aquario. Video kali ini gue nggak akan setting di tempat orang nih, tapi gue akan setting di Galeri, di Java Petco yang di Ciledug, dan gue akan setting ini Aquarium paketan yang Viva Ria 45 cm. Apa aja sih paketannya? Pertama itu dari lampu, itu gue akan menggunakan Q2 versi yang B series. Nah ini Q2 yang untuk Marine. Kemudian dari skimmernya, gue akan menggunakan Bubble Magus Mini-Q. Pompanya itu gue menggunakan Hylea HX8807, itu 650 liter per hour. Dan ujungnya itu gue kasih water outlet dari Sun King. Kemudian untuk scapingan, gue pasirnya itu menggunakan Natural Sand dari Carripsi. Batunya itu gue menggunakan Carripsi Seas Base. Nah, nanti yang gue gunakan itu kurang lebih sekitar 3 kiloan. Bakteri yang gue pakai, karena ini Aquariumnya cuma sekitar 36 liter, itu gue menggunakan Bakteria Eco yang cuma satu ampul aja. Rumah bakterinya itu gue menggunakan Viva Ria Bioporus. Nah, untuk garamnya itu gue menggunakan Red Sea. Satu kemasan itu untuk sekitar 19-20 liter. Jadi gue menggunakan dua. Karena apa? Karena Aquarium ini itu kurang lebih sekitar 36 liter air. Nah, 36 liter itu dapat dari mana? Jadi, cara menghitung volume air itu gampang banget. Kalian cuma dari panjangnya ini, itu 45 cm. Dikali lebarnya Aquarium ini 27 cm. Dan tingginya 30 cm. Nah, itu didapat angka 36 ribu. Nah, kalian bagi seribu untuk mendapatkan literannya. Otomatis yang kita dapatkan adalah 36 liter air. Oke, sekarang kita mulai setting. Pertama, kita akan pasangkan pompanya dulu. Jadi, ini udah gue kasih selang. Dan ujungnya itu menggunakan tadi ya, shanking water out with o-ring. Nah, jadi kalian tinggal buka begini. Masukkan ke lubang yang ada di sini. Nah, biar gue bantu deh, biar gampang. Nah, pompos udah terpasang. Sekarang kita pasang skimmer. Enaknya MiniQ itu, kalian udah dipasangin ya. Jadi, enak banget tinggal bener-bener pasang-pasang doang. Nah, ini MiniQ kecil. Tapi kecil-kecil cabai rawit. Nah, mau pasangnya gimana? Sabar. Ini ada cantelannya. Jadi, kalian jangan ngecek ya setiap produk itu. Pasti ada cantelan-cantelan atau penakpun kecil-kecilnya. Dan itu harus kalian simpen dan jangan berhilang. Karena di sini aja dapat sikatnya untuk bersih-bersih. Nah, pasang ini juga kalian gampang banget. Kalian cuma tinggal masukin aja ke rail-nya dia. Nah, tinggal kalian sesuaikan ketingginya berapa. Kemudian jangan lupa dikencangkan. Kemudian tinggal kita pasang aja di sekat keduanya. Eh, eh, tapi sebelum dipasang, kalian harus intep nih. Gue keluarin dulu lagi. Di skimmer ini ada batas air. Nah, jadi kalian jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas. Jadi, kalian pasin sama tinggi si sekat terakhir ini nih. Karena ini kan batas airnya. Jadi, kalian pasin. Oke, ini udah terpasang. Dan terakhir kita pasang adalah rumah bakterinya. Kali ini gue menggunakan Vifaria Boporus ya. Bentuknya tuh kotak-kotak. Jadi, tinggal kita taruh aja. Nah, sekarang waktu kita masukin dan berhubung kotaknya kecil, tangan gue gede banget. Gak muat, jadi gue harus pakai pinset ya. Jangan lupa. sip nah sekarang rumah bakterinya udah kita masukin sekarang waktunya kita masukin filter mekanis yaitu busa ini kita potong aja secukupnya jangan terlalu tebal-tebal banget karena nanti bisa bikin akuarm kalian lebih cepat mampet sih ini udah jadi sekarang waktunya kita scaping scapingnya kita kita buat simple-simple aja sebenarnya jadi sebenarnya 3 kilo itu buat kreasi ke kalian tapi gue buat cuma simpel-simpel aja gah gue mundurin aja nah ini scaping-an paling simple gue aja karena kita scaping cepet-cepet gue saranin nih misal kalian scaping sendiri itu ada beberapa hal pertama jangan pernah batu itu terlalu dekat dengan kaca kalian karena kan kalian harus inget nih ketika nanti bersih-bersihkan kalian tuh ada namanya pakai magnet kalau dari kita kan ada flipper atau make blood nah itu kan kalian harus kurang lebih kalian sisain dua jari gini nih dari kaca kalian baru itu mau batu atau coral kalian jadi ini supaya nanti kedepannya kalian tuh gitu pas bersih-bersih nggak kesulitan atau bahkan menyentuh si batu yang mungkin bisa menyebabkan kalian punya live rock itu bisa aja robo jadi ini nah kayak contoh ini ya ini gue masih kurang tuh ternyata nah berarti ini harus gue geser sedikit sampai dia bisa mendapatkan dua orang cari jadi aman nah ini juga aman jadi itu udah aman untuk dari scaping-an dan nanti kedepannya kalian bersih-bersih akuariumnya sekarang waktunya gue masukin si Supernatural nah sekarang waktu gue masukin Supernatural dari Keripsi nah di dalamnya itu kalian hati-hati ya jadi ini bukan apa buat yang buat biasa di makanan yang kering-kering pengawet bukan tapi ini adalah biomagnet califier jadi kalau pas kita masukin dan ternyata dia airnya berkabut nah ini akan membantu kalian punya filter untuk supaya lebih cepat bening nah ini hasil scaping-annya dan sebelum isi air daripada susah-susah nih gotong air berat-berat kita akan pindahkan dulu ke tempat rak yang biasa di galeri java itu diletakkan oke nah tadi kan setting udah selesai sekarang waktunya kita bikin air laut dari garam Red Sea nah gimana caranya nah satu pak ini itu 725 gram itu untuk sekitar 19 sampai 20 liter air tergantung nanti nilai salinitas yang kita inginkan nah sekarang kita ini dulu kita campurin oke sekarang kita bakal aduk nah lebih baik ya saran gue bahwa kalau kita aduk garam tuh jangan langsung dibur semuanya terus kalian aduk jadi kita aduk airnya sambil kita kasih dikit-dikit nah kelebihannya Red Sea itu kalian lihat deh nanti prosesnya ini cepat banget airnya tuh langsung bening jadi kalau beberapa garam kan ada yang lama beningnya nah Red Sea ini salah satu yang paling cepat untuk jadi bening airnya nah kalian lihat tuh cuma beberapa menit aja airnya itu udah bening banget ini gue kasih sedikit aja kalau kalian bilang ah cuma kamera apa ini kalian bisa lihat luar hijaunya gue turunin sampai bawah tuh masih kelihatan kan hijau hijaunya jadi udah bening udah ada kabut sama sekali dari atas gue masukin sampai ke dasar jadi udah bener-bener real bening oke sekarang kita tes kadar garamnya berapa gue menggunakan milwake nah sekarang gue mau isi dan kita tes ntar gue pengen takut nyemplung 1.025 jadi kalian double cek ya tuh 1.025 jadi udah stabil kalau yang awal-awal mungkin karena tadi kan kita bersihin dulu ada air tawar sedikit-sedikit nah itu bisa mempengaruhi jadi kalian cek tiga kali aja dan kita udah cek hasilnya adalah 1.025 oke sekarang waktunya kita masukin ke dalam akuarium oke sekarang waktunya kita isi air ke dalam akuarium nah biasanya kalau gue taruhnya di batu biar turunnya itu gak terlalu kenceng tapi ini karena kita pakai natural sand itu aman banget karena dia itu walaupun halus tapi dia itu berat jadi begitu kena air atau kena ombak yang kalau dia kegeser mungkin dia akan naik tapi sebentar dia langsung turun jadi alias tidak mempengaruhi apapun nah ini udah kita Isi airnya Sekarang kita pasang pompanya Bentar ya Nah ini udah air udah mulai jalan Skimmer itu di Bubble Magus itu Nah ini cupnya ya Itu pembuangan airnya Itu bisa dua Kalian mau pakai selang Jadi kalau penuh tinggal kalian buang aja Jadi kayak begini Jadi nanti bisa posisinya taruh di luar Tapi kalau ternyata itu Kalian ngerasa kok jelek banget Ada selang-selang panjang Kalian bisa aja kayak ini Nah Jadi ambil tutupnya Langsung tutup aja disini Jadi kalau kalian mau buang Kalian cuma tinggal Angkat aja cupnya Buang, cuci, taruh lagi Sekarang waktunya kita pasang lampu Nah ini lampunya udah nyala Dan sekarang kita mau nyalain si skimmernya Nah oke Nah ini contohnya Kalau yang sudah berjalan Cuma karena ini kan baru set up Dan kita akan cycling Berarti skimmernya itu Lebih baik kita matikan dulu Tadi kita nyalakan untuk contoh aja Nah ini udah mati Jadi kenapa sih harus dimatiin Karena skimmer itu tuh sebenarnya Nggak buang yang jelek doang Yang bagus pun termasuk bakteri Itu sama Kalian juga pasti dibuang Sama si mesin skimmer Jadi setiap minggunya Masukin bakteri Itu lebih baik Kalian itu Matikan dulu skimmernya kalian Sekarang waktu kita buka Ini udah kita tuang Jadi satu ampul ini nih Untuk sekitar 500 liter air Sedangkan ini cuma 36 liter Nah makanya kalian paling itu Pakai sekitar Ya seper 10 atau Seper 15 nya masih oke lah Masih boleh lah Jadi yang sisanya itu bisa kalian masukin Ketempat kulkas Dan kalian simpen Dan nanti bisa dipakai lagi Nah terakhir itu Jangan lupa Yang tadi dari pasir itu Kan kita dapet nih Biomagnet clarifier Supaya airnya ini Jauh lebih bening lagi Dan kerja si filternya ini Juga lebih maksimal Nah ini udah hasil akhirnya Udah selesai Nah bagi kalian yang pengen tau Harga ini berapa Tunggu dulu Karena nantinya Itu filter ini Akan kita ganti Dengan filter dari akrelik Yang bisa kalian pasang Atau kalian nanti Jadi misalnya kalian mau Filternya disini nih Kalian bisa pasang Atau bahkan nanti suatu saat Kalian mau pakai Misalnya jadi air tawar Cukup pakai hang on Kalian bisa angkat filternya Jadi akwarium kalian Bisa tetap di 45 cm Nah sekarang ini Kita akan cycling dulu Sekitar 1 bulan Kenapa? Karena itu untuk Memecarkan airnya Dan sistemnya Karena kan kalian lihat Dia punya rumah bakterinya baru Juga bakterinya juga baru masuk Sehingga si bakteri belum bisa nih Mengolah keadaan air kita Kalau kita langsung paksa biota Itu akan membahayakan sistem Yang nanti akan dibentuk ke depannya Tapi Kalau kalian misalkan nih Mau masuk ikan Boleh Tapi setelah 2 minggu Jadi sistem ini udah berjalan Tetap berjalan Tapi itu pun juga Jangan banyak Jadi paling hanya 1 ekor aja Supaya apa? Supaya kan ketika kalian punya ikan Otomatis kalian akan memberi makan Nah ikan setelah makan Akan mengeluarkan fesis Kotoran Nah fesis ini Yang dibutuhkan oleh sistemnya nanti Itu berupa kotorannya Berupa amonia Dan itu Yang akan membantu cycling kalian Lebih cepat Untuk kalian nih Juga misalkan Aduh kok ribet ya Dari tadi ngeliatnya Kalian juga Nggak ada waktu Aduh kok gue takut salah Tenang Kita bisa set up-in kalian Bisa dari akur yang 60 cm 90 cm 1 meter 20 Bahkan Yang kita udah sering nih Itu sampai ukuran 3 meter Atau 5 meter Jadi aman banget Kalian kalau mau nanya-nanya Bisa info Atau WA ke gue Itu di nomernya 0812 12088024 Nanti ada di bawah sini deh Dikasih sama kameramennya ya Oke guys Sekian video kali ini Gue selalu ingetin Nonton juga dong Video kita yang lainnya nih Ada dari Albert Yang mungkin tentang bahas Si Anjing kucing Atau Koniko yang biasanya Produk-produk yang Unggulan dan yang terbaru Atau bahkan Koponto yang biasanya Q&A Ataupun Set up-set up Yang biasanya bareng gue Yang mungkin bisa memberi Inspirasi kalian Oke Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Di channel kita di JavaPath & Company Gue James Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax